selamat menikmati tapi walaupun begitu HP ini beruntung jadi saya mau sedikit mengoperasinya yaitu dengan mengaktifkan HP 2 di HP ini kebetulan HP ini sudah unlock boardloader jadi kita tinggal memasang HP 2 nya saja dan ini tanpa TWRP jadi perhatikan bahan-bahannya yang dibutuhkan sama halnya dengan Redmi Note 5 yaitu kita butuh Solid Explorer dan manual camera compatibility nya kita tes ini masih silang semua berarti masih non aktif jadi kita membutuhkan tool yang khusus dengan Redmi Note 5A kebetulan saya sudah membuatnya ini pertama kita buka tool nya kita pencet outlet disini akan terbuka tool nya terus kita tinggal colok HP nya pastikan di laptop nya sudah terinstall PDA net ada tulisannya jadi nanti dibaca terlebih dahulu kita identifi terlebih dahulu HP nya jika muncul error node device berarti HP nya belum connect kita buka setelan ini tentang ponsel nya disini ada versi MIUI yaitu 11.030 jadi kita beberapa kali sampai dia muncul seperti ini opsi pengembang kita kembali ada di setelan tambahan disini ada opsi pengembang kita aktifkan USB debugging nya jika diaktifkan kita pernah identifi maka di HP nya akan muncul pop-up seperti ini izinkan debug USB dan bacaannya panjang sekali kita oke saja langsung lanjut kita identifi lagi HP nya ini disini akan terbaca semuanya dari HP nya carrel nya dan lain-lain bahkan dari bootloader nya juga terbaca kita tinggal pilih pilihan mode reboot reboot bootloader kita pilih HP nya akan otomatis masuk mode fastboot dan tool baru yaitu gigcam nya akan muncul seperti ini jadi kita taruh dulu HP nya kita pilihan security bypass ini adalah memaksudkan untuk menerut tapi temporali yaitu hanya sekali lewat saja untuk mengaktifkan script API 2 nya disini pilih stabil karena hanya ada ROM stabil di HP nya MIUI 11 kita pilih bypass disini kita tinggal tunggu nanti HP nya sampai meribut otomatis jangan diribut manual nah jika sudah seperti ini berarti HP nya sukses di root temporali atau root hanya sekali lewat saja nanti sekali ribut lagi HP nya akan kembali non-root jika sudah menyala seperti ini pastikan HP nya juga online disini kita tunggu menunggu apakah magisk manager muncul secara manual ataupun otomatis kita tunggu harusnya dia muncul secara otomatis biasanya cuman kadang ada beberapa device yang dia tidak mau muncul secara otomatis harus mengisal secara manual disini tidak muncul jadi kita harus mengisal manual itu lewat ini pertama kita buka solid explore nya ini lewati karena kita tadi sudah menyimpan fill magisk nya ini magisk kalau memang tidak muncul secara otomatis kita tinggal pasang kita tinggal lihat izinkan kita buka magisk nya seperti ini kita mencet pengaturan terus disini ada tanggapan otomatis kita set izinkan terus kita balik ke tool nya lagi itu disini ada install ab2 api nya akan reboot secara otomatis kita tinggal menunggu apakah dia sukses mengaktifkan api 2 via tool amat sft kita tinggal cek di manual kamera combability nya sukses tanpa harus lewat TWRP dan kita cek apakah root nya juga masih aktif atau tidak disini tidak ada pengaturan jadi otomatis dia sudah tidak terlalu lagi hanya root sekali lewat saja sekian tutor dari saya mengaktifkan ab2 di Xiaomi Redmi Note 5 kurang lebih saya mohon maaf kembali lagi di channel Ahmad SFT wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Terima kasih.